Oke baiklah rakyat semuanya selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa saya minta Kak Andi Untuk menentukan temannya siapa yang memimpin doa pada malam hari ini Pak Firdaus ada Ada Gani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Maulana dan juga teman-teman semuanya Sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Selesai Kembali ke Kak Andi Kita langsung saja ya Kak Kak Terima kasih Belajar untuk belajar Belajar untuk belajar Belajar Kembali kembali Saya akan mulai dengan Layar Apakah sudah muncul kakak-kakak Oke mulai muncul ya Salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan naik sejahtera Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan rahayu Untuk kita semua di ruang virtual ini Kesepakatan bersama Masih sama Setiap pertemuan Menyalakan kamera Mematikan mikrofon Hadir sebetulnya Hadir sebetulnya Ini saya selalu berhenti di sini Agar kita benar-benar masuk Dan siap untuk Mendapatkan atau Mendapatkan sesuatu yang baru pada pertemuan kali ini Dan kita menghargai waktu yang bersama Memaksimalkan fitur chat Klik raise hand Sebelum bertanya Dan gangguan teknis adalah hal wajar Sekarang kita masih di modul 2.1 Yaitu keterampilan mengajar PDOK yang efektif Ini adalah pertemuan kedua Selanjutan dari yang sebelumnya kemarin Pada pertemuan pertama Ini pembajaran duanya adalah Penyajian tugas gerak Nah tujuan dari sesi kita kali ini adalah Satu Mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif Kedua Memahami bagaimana mengembangkan konten PDOK Tiga Membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif Ada tiga tujuan dari sesi kita kali ini Dalam 135 menit ke depan atau 2 jam lebih 15 menit Nanti kita selesai di pukul 22.15 ya kak-kak ya Pertama nanti review materi pertemuan pertama dan icebreaking selama 20 menit Ini review yang kemarin Kemudian berbagi pengalaman mengajar selama 15 menit Kemudian identifikasi penyajian tugas gerak selama 45 menit Keempat presentasi dan diskusi selama 50 menit Dan terakhir refleksi selama 10 menit Ini agenda kegiatan kita malam ini Oke kita review dulu materi yang kemarin Dalam waktu 10 menit ke depan Coba saya mau lihat kakak-kak semua apakah masih ingat Sembilan aspek Sembilan aspek pengajaran yang efektif Apa saja Apa namanya Sembilan aspek dari mengajar efektif ini Ini apa Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Kedua Terlibatan aktif peserta didik Oke Terlibatan aktif peserta didik Berikutnya Pembelajaran berrifrensiasi Pembelajaran berriprensiasi Pembelajaran berriprensiasi amped Apa ini Pembelajaran ber diferencia Pembelajaran dan pentahapan Pembelajaran dan pentahapan Apa Tanya 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 Ke waves penjelasan dan demokrasi oh iya penjelasan dan demokrasi 6 4 kali 5 kali 7 komunikasi efektif komunikasi efektif komunikasi apa ini penilaian dan evaluasi evaluasi selamatkan selamatkan apa ya 9 itu ya sekarang saya pakai 9 mengajar efektif mengandung tujuan pembelajaran keterlibatan aktif persenapan didi pembelajaran pembelajaran pembelajarasi 4 pemprogresan dan pentahapan pemprogresan dan pentahapan 5 penjelasan demokrasi dan kerampilan 6 pempan balik 7 komunikasi efektif penilaian dan evaluasi penilaian dan evaluasi penilaian dan evaluasi keselamatan selamat selamat kita lanjut ke 4 kriteria ya 4 kriteria pengalaman pembelajar yang pertama berpotensi menyingkatkan keterampilan motorik siswa yang kedua memaksimalkan aktivitas di waktu pembelajaran pembelajaran yang ketiga sesuai dengan level level pembelajaran serta didi pengalaman dan yang terakhir berpotensi dalam efektif fisikomotorik dan kognitif kognitif dan fisikomotorik 4 kriteria itu jadi patokan kita 9 aspek dan 4 kriteria itu akan selalu menjadi patokan kita ya gak semua mudah untuk mengenai kita lanjutkan tidak sampai 10 menit saya rasa masih ingat semua ya oke kita lanjutkan ini 10 menit kakak coba nama icebreakingnya adalah jangan lupakan yang ketiga ada yang pernah icebreaking seperti ini jangan lupakan yang ketiga namanya ntar namanya ada yang pernah dengar atau bisa mengira-ngira ini jangan lupakan yang ketiga kita masuk layar saya mirip oke ini ya icebreakingnya saya mau lihat apakah kakak-kakak bisa menjawab yang jawab langsung open mix saja oh rice handle rice handle ya nama icebreakingnya jangan lupakan yang ketiga yang pertama sepatu yang kedua baju yang ketiga apa ada yang bisa jawab yang ketiga yang ketiga kaos kaki abu air yang ketiga abu air baru yang duluan yang duluan saja kaleni salah oke sendok sendok pak kopi kaleni salah satu orang saja yang menjawab kak leni dan kak nobri sudah tidak boleh menjawab yang lain ya boleh menjawab ya biarkan baik-baik yang pertama bantal yang kedua guring yang ketiga apa yang ketiga kasur siapa barusan yang menjawab yang ketiga kasur Karido Karido betul Karido tidak boleh menjawab lagi yang lain oke yang pertama botol yang kedua gelas yang ketiga apa air yang mangkuk ketiga piring-piring siapa yang jawab air air kak Ferti yang jawab air baru saja salah sendok aku belum jawab kak aku belum jawab tapi belum yang jawab air tadi siapa taju anda ya taju anda mak saya yang ngeri ya mangkuk tabel yang kedua yang kedua tiga kak ketiga kulugas antena siapa set of book resep salah bola kita sampai disitu saja saya mau tanya tadi yang jawab betul selamat yang tadi jawab betul yang tadi jawab betul ada kak Nopri tadi ya kak Karido apa yang bikin kak Nopri betul jawabannya karena wajib menggunakan kata yang ketiga jadi apapun jawabannya yang penting disebutkan yang ketiganya dulu walaupun gak nyambung ya betul jadi itu ya jangan lupakan yang ketiga oke paham sekarang ketika anda menjawab batu air itu salah tapi ketika anda menjawab yang ketiga batu yang ketiga air itu betul oke oke hubungannya dengan materi kita hari ini kita lihat kita lihat apa hubungannya dengan materi kita hari ini kakak-kakak sekalian ini setiap orang membutuhkan waktu dan penyajian informasi yang jelas dalam mencana sebuah informasi apabila seorang guru memberikan informasi yang tidak lengkap secara konseptual maka berpotensi menyebabkan audiens atau siswa kesulitan dalam memahami materi apa yang diajarkan oleh gurunya dan ya ini ada kaitannya dengan materi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi icebreaking jangan lupakan yang ketiga ini kaitannya adalah tentang konsep kelengkapan konsep pemahaman konsep ketika anak kita tidak memahami secara lengkap tidak lengkap pemahaman konseptualnya maka akan berbeda-beda persepsinya seperti kita tadi saya jawab ini salah jawab ini salah oh tapi kalau yang tahu kak nopri kan langsung tahu makanya apa perlunya kita melakukan metode yang efektif gitu kakak-kakak nah sekarang kita coba kakak-kakak berbagi pengalamannya dalam waktu 15 menit depan nah ini menurut bapak ibu apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran silahkan siapa yang mau berbagi pengalamannya kira-kira apa yang membuat peserta didik tidak perhatian terhadap pembelajaran oleh angkat tangan yang mau berbagi pemahamannya atau pengalamannya ada peserta didik tidak tidak perhatian sama pembelajaran kira-kira kenapa kak pasti selalu ada ya di dalam kelas kita selalu ada nih yang tidak perhatian terhadap pembelajaran oke kak Muhammad Wahid Kak Leni sudah resen silahkan Kak Leni baik kak terima kasih mungkin pertama faktor lingkungan kalau kita di lapangan banyak yang dilihat atau banyak ini ada gangguan yang lain mungkin anak-anak fokusnya kurang ke kita ke guru itu yang pertama yang kedua mungkin suara gurunya kurang keras kurang ini kurang terdengar oleh anak-anaknya jadi dia tidak 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 memperhatikan kemudian penggunaan waktunya kurang efisien mungkin selalu banyak ngomong gurunya jadi bosen anak-anaknya kemudian mungkin terus yang terakhir mungkin kontennya kurang menarik itu yang buat anak-anak kurang perhatian mungkin itu Kak oke terima kasih Kak Lenny ada 4 poin dari Kak Lenny tadi ya pertama tidak fokus karena lingkungan terus suara guru yang kurang jelas atau kurang keras kemudian kontennya tidak menarik satu lagi tadi apa Kak Lenny ada 4 poin tadi saya waktu ya pengelolaan waktu tidak efisien ya oke yang lain ada yang menambahkan pengalamannya apa yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran kalau utama satu ya Kak Kak Juanda habis atau Kak Perro itu Kak Perro ya nunggu Kak Perro silakan Kak Juanda itu Kak bukan saya Pak maaf oh iya oke Kak Hafis Kak Hafis perik juanda habis ya ini wajahnya silakan Kak Hafis baik selamat semuanya Kak Kak pengatman saya untuk yang menjadi penyebab utama dari peserta didik yang tidak perhatian terhadap pembelajaran sama media kan tapi bisa jadi banyak terlalu banyaknya media ketika dilakukan contohnya ada bola ada kun atau bahkan media-media yang menarik seperti kemarin saya melakukan materi lari jarak pendek menggunakan start block itu baru pertama kalinya menggunakan start block jadi peserta didik terlalu fokus kemudian yang kedua seperti kata Kak Leni tadi ini apa materi yang membosankan atau guru kurang memahami dalam materi tersebut itu pengalaman saya terima kasih jadi media salah satunya media tidak menarik tambahan dari Kak Leni tadi medianya tidak menarik dan guru tidak memahami atau guru tidak menguasai materi yang diberikan tadi Kak Ari sudah tangan-tangan tadi Kak Ari silakan Kak Ari Kak Ulfa duluan deh Kak Arinya menghilang dulu Kak Ulfa silakan terima kasih terima kasih kesempatan yang terlalu diberikan kalau untuk problem di sekolah saya berdasarkan pengalaman pertama kurangnya perhatian orang tua terhadap emosional atau fisikisnya dari peserta didik sehingga dibawanya dibawanya emosi atau emosi atau problem dari rumah ke sekolah karena kalau di sekolah saya orang tua di sana sibuk berkebun berkebun sawit jadi anak-anak kurang peduli terhadap anak yang tadi yang kedua kurangnya percaya diri peserta didik tadi terhadap fisiknya ada sebagian di sekolah siswa yang tubuhnya agak sedikit gemuk sehingga ketika dia ingin melakukan olahraga dia kurang percaya diri sepertinya saya lebih fokus ke problem di rumah dibawa ke sekolah Pak itu aja jadi apa masih permasalahan di rumah dibawa ke sekolah itu kak ya oleh siswa kak ya kak Ulva siswanya iya oleh siswa oke itu masih ada kak Reddy silahkan kak Reddy ini kak Maulana terima kasih atas kesempatan yang diberikan kalau menurut saya penyebab utama kenapa peserta didik itu tidak perhatian terhadap pembelajaran yang paling utama menurut saya itu adalah kemampuan pedagogis gurunya jadi disini kompetensi pedagogi guru itu sangat berpengaruh menurut saya terhadap pembelajaran itu sendiri baik dari mana guru itu mampu untuk mengorganisir kelasnya mampu melihat apa yang menjadi sebab-sebab baik dari diri peserta didik ataupun dari lingkungan di sekitarnya kemudian juga kemampuan komunikasi gurunya kepada murid itu sendiri seperti itu menurut saya penyebab utamanya adalah kemampuan pedagogis guru itu sendiri terima kasih kemampuan gurunya yang lemah sehingga perhatian siswa terhadap pembelajaran menjadi kurang gitu menurut kak Reddy oke next kak Ferdy silahkan kak Ferdy terima kasih kak kalau menurut saya yang terkatakan oleh kak Reddy tadi sudah sudah tepat tapi saya menambahkan kalau untuk menjadi penyebab utama peserta diri yang tidak berhati terhadap pembelajaran salah satunya adalah motivasi siswa kak jadi kalau motivasi siswa dari awal saja dia sudah tidak suka atau tidak kurang senang dengan pelajaran tersebut seterusnya akan membuat peserta diri tersebut tidak menyukai pelajaran tersebut nah maka dari itu tugas kita sebagai guru bagaimana cara mengubah motivasi siswa tersebut agar mereka bersemangat dalam menghadapi pembelajaran yang akan kita berikan itulah tugasnya tadi yang dikatakan oleh kak Reddy kemampuan pedagogi gurunya itu saja kak Merana terima kasih oke terima kasih motivasi siswa ya kak Ferdy lanjut kak Susilo kak Andi nanti belum kak Andi ya kak Susilo dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah baik untuk tanggapan dari teman-teman hanya mendampakkan sedikit kalau dari saya biasanya anak-anak itu berhubung sekolah kami itu kak Maulana menggunakan gadget jadi anak-anak itu fokus ke game-nya kak Maulana jadi dia candu game hingga pas pembelajaran enggak fokus terhadap materi yang diajarkan fokusnya main game sesama temannya terima kasih kak Maulana itu kalau dari SMP kami ya tidak bisa fokus ya siswanya tidak bisa fokus di pembelajaran ya kak Andi silakan kak Andi siap terima kasih kak Maulana semuanya kita mencabuk faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi penyebab serta didik menjadi tidak memperhatikan pembelajaran yang pertama menurut saya itu metode pembelajaran metode pengajaran monoton tidak tidak interaktif membuat serta didik tidak dosan terus yang kedua yang tadi sudah sebutkan oleh teman-teman yaitu motivasi karena motivasi itu kan sangat penting juga dalam membuat peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran yang ketiga kondisi pribadi contohnya tadi disebutkan oleh Kak Olfang kondisi pribadi itu ada masalah di rumah kondisi kesehatan emosional ya itu salah satu yang mengganggu fokus kita tadi berada pembelajaran yang keempat gaya belajar karena setiap ilmu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda menurut saya jika gaya belajarnya sama semuanya mungkin itu menjadi salah satu yang tidak membuat peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran yang kelima kurangnya keterlibatan karena antara siswa dan guru itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena dapat membuat mereka merasa termotivasi dalam proses pembelajaran yang keenam kualitas pengajaran itu contohnya di guru kemampuan guru dalam menyajikan suatu materi yang akan diberikan dalam proses pembelajaran ke peserta didik ada teknologi tadi teknologi ada plus minusnya minusnya dia menggunakan tidak sesuai pembelajaran tapi teknologi apabila digunakan sesuai pembelajaran contohnya guru membeli bahkan teknologi karena kondrat zaman karena sama sekarang teknologi tidak bisa ditinggalkan guru memakai teknologi itu seperti fokus laptop kemudian menayangkan materi-materi secara menarik karena terkhusus sekolah SD apabila kita menyajikan melalui teknologi kita ada materi di dalam melibatkan gambar-gambar kemudian media yang bergerak warna-warni ada sound systemnya ada suaranya itu menjadi aktif anak-anak terfokus dalam proses pembelajaran nah yang terakhir menurut saya itu konteks sosial di lingkungan sekitar teman sebaya kemudian norma-norma yang sekitar yang lagi lagi gandung itu bisa mempengaruhi beberapa perhatian contohnya di lingkungan sekitar lagi aktifnya main digit mobile legend itu salah satu yang mempengaruhi konsentrasi peserta di hidup itu mungkin dari saya kak menambahkan ya super sekali kak Andi sudah dirangkum semua semua kak Andi semua jawaban kakak-kakak sebelumnya dirangkum oleh kak Andi namun ada satu tambahan yang saya perhatikan dua pertama adalah engaging ya yaitu kakak-kak yang kita bahas di modul satu sebelumnya terlibatan siswa itu tadi tambahan dari kak Andi dan juga terakhir itu konteks dual ya kak Andi ya konteks dual dengan lingkungan sosial atau kehidupan sehari-hari siswa-siswi kita oke kakak-kakak dari berbagai permasalahan tadi mulai dari yang tidak fokus kompetensi guru yang lemah media yang tidak menarik emosi di rumah yang dibawa ke sekolah terus motivasi kurang yang keterlibatan siswa lemah dan tidak sesuai dengan konteks sosial pertanyaan berikutnya bagaimana upaya Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran ini dari pengalaman ya kakak bagaimana upaya kakak-kakak ketika menemukan kondisi-kondisi yang tadi setelah disebutkan oleh kakak-kakak semua yang pernah kakak lakukan bagaimana Kak Susilo duluan Kak Susilo silakan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi untuk mendapatkan perhatian disini saya biasanya melakukan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi yaitu konten dulu kita banyakkan kontennya gambar-gambar seperti yang disebutkan oleh Kak Andi tadi bagaimana setelah itu bagaimana kita melakukan prosesnya bagaimana anak itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan siswa satu persatu tanpa mengejek atau membandingkan satu sama lain siswa satu dengan siswa yang lain setelah itu bagaimana kita mencari solusi bagaimana agar anak tersebut yang tidak mau olahraga agar dapat melakukan gerakan olahraga tersebut itu saja Kak Maulana terima kasih oke jadi awalnya dari berdiferensiasi ya Kak Susilo salah satunya ya oke Kak Wahyu tadi duluan resen Kak Wahyu sebelum Kak Leni oke terima kasih Kak sempat tanya Kak untuk pengalaman pribadi saya di satu pendidikan tempat saya mengajar untuk memotivasi peserta didik yang memang kurang kalian kita refleksi dulu apa yang menjadi penyebab memang kita itu mengapa belum perhatian terus mungkin yang kedua pembelajaran seperti memang menyisipkan metode permainan 3FU paging of understanding itu mungkin menarik perhatian siswa juga Pak Pesan di lapangan sehingga dalam memberikan pelajaran pejokai yang memakai dan juga mengasihkan terima kasih Kak dari saya Oke terima kasih Kak Wahyu Kak Wahyu dengan berbagai metode salah satunya dengan TGFU teaching game for understanding Kak Wahyu coba itu pengalamannya cukup menarik Kak Wahyu lanjut Kak Leni boleh berbagi pengalamannya Kak baik Kak terima kasih bagaimana upaya Bapak Ibu guru lakukan mendapatkan perhatian peserta didik saat pembelajaran pejokai menurut pengalaman saya pertama saya mengkondisikan pembelajaran dulu mungkin anak diajak icebreaking dulu atau tepuk fokus untuk mengajak peserta didik berkonsentrasi sebelum memulai pembelajaran yang kedua merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak didik itu tertarik untuk memperhatikan pembelajaran yang kita sampaikan yang ketiga memfasilitasi media pembelajaran yang beragam tidak itu itu saja kita gunakan banyak media yang membuat anak-anak itu sudah ini Ibu ngajar apa lagi habis ini materinya apa lagi habis ini menggunakan media apa lagi sehingga anak-anak itu merasa penasaran pengen tahu ingin tahu besok Ibu ngajar apa lagi media yang digunakannya bervariasi atau beragam bisa berupa kalau di dalam ruangan kayak kata Kak Andi tadi infokus laptop diikutan ayangkan aktivitas gerak yang mungkin bisa dilihat anak-anak secara visual kemudian bisa juga kalau di lapangan media atau alat-alat beraganya digunakan yang menarik perhatian anak-anak seperti itu Kak terima kasih jadi masing-masing permasalahan ada solusinya kalau tidak fokus bisa dengan icebreaking kalau media yang tidak menarik tadi dengan media yang berganti-ganti sehingga siswa menjadi penasaran salah satunya yang lain ada yang mau berbagi atau mencoba merangkum dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua tentang upaya yang senang dilakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didika pembelajaran apa ada yang mau berbagi lagi Kak Andi lagi silahkan Kak Andi Kak Andi terima kasih Kak Melana semua jawaban dari teman-teman menarik sama halnya saya membuat perhatian itu yang pertama membuat pembelajaran menarik dan menyenangkan karena anak-anak khususnya SD karena SD itu senang anak bermain dan bergerak maka membuat pembelajaran yang berbasis permainan kemudian mengembangkan keterlibatan tadi karena tadi tidak membuat keterlibatan kita membuat keterlibatan salah satunya membuat tanggung jawab peserta bibit yang sudah mengambil peralatan itu menjadikan bertanggung jawab untuk menembalikan peralatan yang kita gunakan dalam projek pembelajaran contohnya mengambil sosial sistem kemudian laptop dia menjadikan tanggung jawab mereka karena sudah keterlibatan aktif maka mereka akan aktif kemudian menggunakan teknologi tadi seperti ini sebut menggunakan laptop kemudian sosial kemudian media pembelajarannya menggunakan park ada gambar-gambar yang menarik bisa gambar yang bergerak kemudian suara membuat peralatan itu menjadi perhatian pengalaman saya dulu sebelum ikut PPG itu di sekolah saya itu belum ada guru olahraja guru olahrajanya dari PGSB dan guru bahasa Inggris jadi ketika saya masuk itu menjadi suatu kesenangan bagi peserta didik karena memang dokter benya kita dari olahraja dengan adanya kita membuat pembelajaran contoh 4GP 1GP di kelas memperlihatkan materi menggunakan kanva kemudian video yang menarik-menarik itu menjadi perhatian khusus sama anak yang aktif sedangkan nanti kita memberikan tanggung jawab contoh gerakan yang sudah kita tonton kita kita terapkan di lapangan itu menumbuk anaknya jadi senang dan speaking menggunakan yang sekarang kan banyak speaking speaking akai source system kita pakai source system kemudian memberi umpan balik terhadap peserta didik atau motivasi kemudian membuat lingkungan pembelajaran yang didukung terakhir motivasi dan peladan menjadi positif kita jadikan peladan dia yang menjadi positif di dunia menacari di lingkungan yang sesungguhnya tidak malah terima kasih oke terima kasih Kak Andi kau lupa gimana kau lupa baik kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya mengajar di daerah pelosok itu saya mengalami sebelum saya mengajar saya mengdiagnosa awal dulu melihat memelihat bagaimana kondisi siswa itu baik dari dari fisik dari fisik fisikis emosionalnya ternyata ada beberapa satu cewek yang sepertinya itu kayak bad mood kayak bad mood sehingga saya lakukan pendekatan secara personal dan saya korek-korek saya menjadikan diri saya sebagai teman dan disini peran guru olahraga bukan hanya mengajar mengajar saja seperti perannya seperti guru beka juga memulihkan emosional agar anak itu fokus saat kita mengajar ternyata pas saya selidiki sambil belajar itu ternyata di rumah ada kasus peceraian orang kedua orang tua disitu kita harus memotivasi terkadang disitu anak ingin berhenti sekolah karena masalah yang di rumah yang disitu kita harus menjadi guru sebagai guru beka itu berperan kuat agar dia termotivasi untuk sekolah terus dilanjutkan kita memodifikasi permainan agar anak-anak tadi fokus terhadap pembelajaran kita dan tidak bosan terhadap pembelajaran kita jangan langsung ke fokus ke konten langsung ke intinya saja setelah dari permainan modifikasi dimasukkanlah pembelajaran yang permainan tradisional tadi dilanjutkan dengan fokus ke konten tadi yaitu pembelajaran inti dan dilanjutkan dengan refleksi terus anak-anak yang secara emosional tadi itu sepertinya terganggu itu setelah pembelajaran pejokah saya ajak ke ruangan saya saya pulihkan ya pak ya saya pulihkan seperti guru beka saya ajak guru beka juga saya terlibatkan termasuk saya juga sepertinya agak ada masalah kan maka saya bantulah jadi untuk minggu depannya anak-anak itu ternyata fitnya lebih baik lagi jadi mungkin agak terbantulah dengan kita motivasi kondisi orang tua di rumah dan kita panggil juga orang tuanya di rumah melalui guru beka tadi pak jadi peran guru beka dan peran guru olahraga itu berkolaborasi itu saja pak oke terima kasih kak ulpa super sekali ini pengalamannya dua poin yang saya perhatikan di sini pertama adalah memberikan perhatian personal kepada siswa yang ada masalah emosi terutama yang emosinya di luar lingkungan sekolah jadi perlu pendekatan personal yang kedua kolaborasi tentu saja tersebutkan oleh kak ulpa kolaborasi dengan guru beka dan juga dengan orang tua tentunya kak ulpa oke kak Indra terakhir nih untuk yang pengalaman untuk mendapatkan kebanyakan kota didik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam sedikit menambahkan berdasarkan dari pengalaman dan yang pernah dilihat untuk proses pembelajaran menurut pendapat saya ketika apa upaya yang perlu dilakukan oleh seorang guru ketika untuk mengatasi permasalahan untuk mendapatkan perhatian pesatidik atau siswa yang pertama saya guru harus punya wibawa wibawa disini bagaimana kita bisa memberikan contoh dan juga baik itu dari kepribadian sehari-hari kita terus juga bagaimana kita darab kompetisi keterampilan dan pengetahuan kita karena kalau kita sudah tidak ada wibawa di mata siswa kita mau menyampaikan seperti apa siswa pun acuh seperti itu jadi ini perlu kita bagaimana kita memposisikan kita di kelas ketika kita berada di luar itu kita punya batasan-batasan menurut saya itu harus dipertigas ketika kita di sekolah karena kadang-kadang kalau tidak seperti itu siswa kadang menganggap kita ya seperti teman atau di luar kita ya punya bagaimana kita pendekatan kita ketika mengajar dan seperti itu harus punya wibawa menurut saya dan juga wibawa dalam mengajar menurut saya sesuatu keterampilan kalau kita tidak benar-benar menguasa materi apalagi misalkan di jenjang SMA menurut saya power kita saat mengajar itu sangat-sangat terbatas apalagi di mata siswa ketika ada berapa siswa yang memang ketika kita bisa mendemonstrasikan setidaknya berapa gerakan yang itu bisa ditampilkan dengan baik menurut saya itu akan menambah wibawa kita di mata peserta didik walaupun dalam praktiknya kita juga harus melibatkan banyak peserta didik untuk aktif tidak sepenuhnya kita yang terus melakukan kedua menurut saya komunikasi bahasa yang kita gunakan memang dipahami oleh peserta didik jangan sampai dengan bahasa-bahasa mungkin kita yang sekalian di guru olahraga yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh peserta didik misalkan dalam bahasa PO2MEC atau bahasa-bahasa seperti itu bagaimana kita menyederhanakan bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami peserta didik kita atau siswa sehingga tujuan yang kita sampaikan benar-benar tercapai ketiga menurut saya pengorganisasian kelas kena kalau kita tidak paham langkah-langkah bagaimana mengorganisikan kelas itu kita akan bingung mau diapakan kelas itu jadi memang setidaknya kita sebelum masuk ke lapangan kita mau tahu dulu mau diapakan siswa tersebut kelas kita mau diapakan kalau jumlah kelasnya sekian mau dibagi kelompok atau sekian kita sudah punya rancangan kalau menurut saya kalau tidak ada itu saya nanti di lampangan mau diapakan nanti kacau biasa pengalaman pengalaman saya biasanya jadi kacau siswa banyak bertanya mau apa kelas ini ketika kita punya gambaran cepat pengorganisasiannya lebih baik terus memang memang perlu misalnya observasi belum saya observasi lingkungan juga bagaimana kita menyesuaikan kondisi pengajaran kita dengan lingkungan yang ada di sekolah kita mungkin cuacanya dari terik matahari dan lain bagaimana kita biasanya yang cewek itu kalau sudah bertemu panas itu konsentrasi fokusnya sangat-sangat terganggu sudah banyak namanya remaja takut hitam dan lain ini perlu kita atasi bagaimana kita memposisikan mereka dengan nyaman ketika kita menyampaikan materi atau menjelaskan sesuatu itu menurut pendapat tambahan dari saya terima kasih terima kasih kak Indra ada 4 poin dari kak Indra ini kalau saya rangkum pertama wibawa dari kita sebagai guru yang kedua mengkomunikasikan konsep ataupun istilah tadi kak Indra mencetokan PO2max kalau disebutkan kesiswa mereka pasti apa itu PO2max tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan kata-kata yang lebih sederhana agar lebih dimengerti itu akan lebih mudah lalu pengorganisasian tadi kak Indra dan yang terakhir apa tadi lingkungan disesuaikan dengan lingkungan ya kak Indra ya ketika berbaris menghadap ke matahari ya langkah baiknya diputar contohnya begitu ya kak Indra salah satunya ya sehingga siswa kita nyaman dengan situasi lingkungannya terima kasih kak Indra kak-kak kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya sekarang kita akan melakukan identifikasi penyajian tugas gerak dalam 45 menit dibagi menjadi 3 kelompok tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan topik yang diberikan nanti saya akan berikan di apa diskusi kelompok 1 hanya fokus di nomor 1 ya kelompok 1 nanti di main room hanya fokus di mendapatkan perhatian murid kelompok 2 fokusnya di mentahapkan konten dan aspek organisasi penugasan kelompok 3 fokusnya di isyarat Q pembelajaran atau kalau isyarat itu kata kunci ya kata kunci mungkin ya di pembelajaran atau coaching point kalau dipelatih itu nah nanti semua kelompok mendiskusikan topik tersebut dengan mengisikan lembar kerja di board yang telah disediakan nanti saya akan bagikan lembar kerjanya kemudian durasi diskusi dan penulisan lembar kerja adalah selama 40 menit jika sudah selesai kembali ke main room kelompok 1 di main room ya kakak-kakak ya kelompok 2 di board 1 kelompok 3 di board 2 hanya 2 board ini silahkan dipoto dulu untuk dibagi ke grup ini diskusinya ini yang dapat tugasnya sudah ada yang membagi ke grup saya akan membagi cardboardnya tunggu sebentar ini yang dapat tukar Terima kasih. 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 Bagaimana cara mendapatkan peserta diri yang efektif untuk diterapkan di kelas? Penyusun perencanaan pembelajaran? 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 Hai aktif yang pertama itu juga menengah jamar itu benar-benar Hai penggunaan waktu akan berhati-hati maksudnya waktunya efisien kalau menjelaskan nanti itu enggak itu enggak itu enggak itu mana ada konten menyiapkan ya atau guru membuat kegiatan yang interaktif kalau menyiapkan konten yang menarik itu sudah masuk dia cocok-cocoknya menggunakan menggunakan metode pengajaran yang beragam kalau ini sudah masuk di yang poin pertama nih nanti itu kan kita mencapai nanti di setiap jalan terlibatan aktif peserta didik menciptakan lingkungan belajar yang menarik menciptakan lingkungan belajar yang menarik kemudian mendorong partisipasi aktif siswa memberikan umpan balik memberikan umpan balik menciptakan kesempatan untuk refleksi menciptakan kesempatan untuk refleksi bagi siswa itu penting juga jadi itu kan dirangkung menjadi kesempatan aktif semua itu memberi ruang memberi ruang untuk peserta didik itu berekspresi dan berdiskusi dan berdiskusi ditambahkan dengan pembelajaran yang menarik atau menarik minat siswa gimana? ditambahkan kak ini saya yang Terlibatan aktif dalam pembelajaran di kelas. Oke, cukup. Jangan lupa tujuan yang jelas, Kak, dibuat. Tujuan pembelajaran yang jelas. Ya, tujuan pembelajaran yang jelas. Memberikan tantangan peserta didik. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Biar peserta didik itu merasa termotivasi, Tadak. Gak lima, Tadak. Memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Terima kasih. Sebenarnya, Kakak-Kakak, itu semua gak jauh dari yang 9 aspek pengajaran efektif sebenarnya. Ada keselamatan juga, Kakak. Gak jauh-jauh dari 9 aspek pengajaran efektif. Oke. Masih. Ini menginya ya. Nah, cuma itu terkait dengan asismennya itu, Kakak. evaluasi dan asesmen nomor satu itu yang kurang kenyal kalimatnya aja mengapa pemastikan menurut latihan sedidik dalam kursi BIOCA diharapkan kita memahaman terkait evaluasi asesmennya itu baik apa kata-kata itu nomor satu itu mencapai asesmen atau kriteria yang ditentukan oleh guru penilaian yang diharapkan oleh guru pada peserta didik kita melakukan asesmen kalimatnya kak ulangi kak tercapai tercapai assessment penilaian materi lengan kak kira-kira sebesar mendapatkan perhatian hasil asesmen tercapai yang disusun dalam proses pembelajaran hasil asesmen kita kan pasti menelaskan nah jadi kenapa kita harus dapat sedidik itu biar nilai baik selain tercapainya pembelajaran tadi tujuan menelan tercapai pas kita mengajar itu pasti kita melakukan evaluasi dan asesmen nah tujuan perhatian tadi itu supaya menelan tercapai tercapainya evaluasi hasil evaluasi dan asesmen beserta didik dalam pembelajaran tercapai mengapa guru perlu mas kayaknya cukup ditujuan pembelajaran kalau asesmen itu kan cuma alat ukurnya gimana gara-gara kita ini kan intinya biar dapat perhatian peserta di cd iya kalau misalnya perlunya pengawasan dan pengendalian kelas kalau caranya itu maksudnya kita perlu mendapatkan perhatian selain dari itu kita kita harus evaluasi penilai dan penilai yang kita lakukan dalam pembelajaran mungkin minggu pertama minggu selanjutnya mungkin kita melakukan ekologi jadi tujuan kita melakukan perhatian bisa didik bisa dengan baik melakukan biar siswa kita dapat nilai yang bagus dalam pembelajaran berarti kita berhasil kira-kira apalagi tidak Terima kasih. 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 untuk mendapatkan kesempatan peserta didik tadi yang efektif untuk diterapkan di kelas itu perlu enggak kita sebagai guru olahraga menyimpan apa yang menyimpan memiliki 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 latar belakang baik latar belakang sosial peserta didik itu sendiri sepertinya kak cangkupan kakak itu itu secara ini pak ya secara secara konteks konteksnya konteks media cuman kalau menurut saya yang agak saya kurang itu kurangnya ini pak ya memperlakukan psikologi, fisikis, emosional di dalam peserta didik menurut saya itu sangat mempengaruhi pak kalau perhatian terhadap konteks kita tadi jadi perlu enggak kalau kita tuh mengumpulkan latar belakang dari sosial peserta didik tadi paham enggak pak maksud saya maksud dari kak Ulfa tadi perlu enggak kita memasukkan kita perhatian kita terhadap kondisi psikologi murid mungkin seperti itu ya kak Ulfa iya untuk di cara untuk di pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik salah satunya tadi yang disarankan oleh kak Ulfa perlu enggak kita memasukkan memperhatikan kondisi psikologi murid seperti itu kak Ulfa ya iya oke mungkin ini kak kak Muhammad Wahid silahkan kak menanggapi masukan dari kak Ulfa tadi silahkan kak kak Ulfa tadi gimana kak kak ya ya silahkan kak untuk menanggapi ini dari kak Ulfa tadi terima kasih kak Reddy jadi ini kak jadi untuk dan dengan psikologi mungkin kalau mohon maaf sebelumnya kalau mau berasal pengalaman kami ini jujur kami di sekolah kan informasi saja kak Ulfa ya siswa kami itu hampir 900 siswa dan kita mengajar hampir 10 ke 100 siswa kak Ulfa sendiri dikira kalau kita mau satu bersatu memulis satu belakang siswa kemudian atau belakang siswa seperti apa sejujurnya kalau ketika pengalaman saya mengajar menghadapi satu kelas berisi 30 anak dan 10 kelas saya ajarin ya kita lihat kalau seperti tadi yang kami sampaikan ketika dalam belajar mengajar ketika terlihat itu kurang perhatian kemudian terlihat ada masalah nah baru lagi ya mencari lah sedikit importasi kaitan terkait kenapa kita seperti itu tapi untuk kaitannya kalau kita langsung menyiapkan masukkan langsung latar belakang psikologi siswanya sebelum kita memulai kita kurang ya bukan kurang apa ya kerjaan kita yang lebih pentingkan mungkin kita fokus ke satu anak tetapi yang anak-anak yang lain ini yang 29 itu kita keteteran seperti itu kak jadi kita nanti akan melihat kita akan mengajar ada salah satu anak salah satu orang anak yang mungkin tidak fokus kaitannya dengan lagi bermasalah di rumah seperti itu mungkin ketika proses kalau mau menyiap ke satu persengan terbelakang saya rasa belum perlu kak mengingat kalau kami ya 300 siswa yang dihajarkan ya 300 berarti terbelakang yang harus kita kenal kalau mungkin mengajar SD siswanya satu pas mungkin dengan anak mungkin masih bisa jadi mungkin seperti itu pengalaman kami di sekolah monggo yang tempat lain kakak-kakak yang mau ada tambahan oke ada lagi dari kakak yang lain yang ingin menanggapi jadi oke silahkan kak Andi dari kelompok satu kak Wahid ada benarnya dari kak Wahid tadi untuk data kita ini kan bank data untuk guru sedangkan di pertanyaan itu menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian serta didik kalau kita menghubungkan bank data serta didik yang mempunyai noto B-nya psikologi yang berbeda-beda itu boleh-boleh saja tapi digunakan dalam konteks untuk proses pembelajaran contohnya salah satu psikologi anak kita tidak bagus karena mempunyai latar belakang blablabla dia tidak bisa dilibatkan dalam suatu pembelajaran ini itu tidak masalah itu untuk bank data kita untuk proses pembelajarannya tapi kalau konteks pertanyaan menurut Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan perhatian beda lagi untuk psikolog tadi tapi bank data psikologi kemudian bank data kesehatan anak itu untuk pegangan kita dalam proses pembelajaran contohnya bank data siswa atas nama Wahid mohon maaf ini tangannya habis patong kecelakaan berarti dia tidak bisa diikut sertakan dalam proses pembelajaran bola voli itu boleh itu untuk data kita tapi untuk proses mendapatkan perhatian menurut saya perlu-perluh saja tapi kurang 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 pas di pertanyaan nomor 2 terima kasih pak jadi terima kasih kak Andi ini kak Lupa mungkin mau menanggapi lagi silahkan ijin menambahkan kalau misalkan itu kan cara mendapatkan perhatian peserta didik kalau misalkan sebelum kita mengajarkan kita harus mengetahui diagnostik awal baik itu minat bakat minat bakat sudah itu fisikisnya mungkin pak ya atau klien yang lain nah itu kan kita harus merancang merancang latar belakang dari peserta itu peserta apa status mungkin status sosial di dalam itu terus merancang susunan dari latar belakang diagnostik awal tadi pak menurut bapak gimana oke terima kasih kak Ulfa kita mungkin untuk ini kan waktunya 9.35 kita kasih kesempatan untuk kak Indra ya kak Ulfa mungkin ada masukannya dari kak Indra silahkan kak masukkan mungkin terkait pertanyaan bu Ulfa tadi saya paham maksudnya mungkin dari kalau menurut saya lebih cenderung begini untuk dia noksa itu seperti kalau di sekolah kami itu cenderung ke istilahnya apa gaya belajar mungkin seperti itu jadi memang dari kalau kami itu ada dari bisa kita sendiri dari guru ataupun dari BK biasanya itu sudah ada setiap siswa data gaya belajarnya kan ada gaya belajar kinestetik visual dan lain-lain seperti itu nah ini bisa bisa menjadi bahan acuan kita untuk mendapat fokus siswa itu lebih intens lagi ke siswa contoh misalkan gaya belajar siswa yang kinestetik itu kan cenderung lebih aktif bergerak lebih langsung mencoba seperti itu kan nah ini kita bisa kan berbeda dengan gaya siswa yang visual yang cenderung dia membayangkan dulu memperhatikan melihat contoh gambarnya dulu dengan tayangan video seperti itu seperti itu mungkin data-data itu perlu juga menjadi acuan kita sebagai guru terima kasih terima kasih Kak Indra Kak Ulfa ini waktu kita sudah 9.33 tinggal 2 menit izin ya silahkan satu menit benar yang saya tambahkan dengan Pak Indra tadi jadi saya tuh ada kasus di sekolah jadi kalau anak-anak IPA dengan IPS tadi karena saya masih kurung-kurung 3 bulan untuk kelas 2 dan 3 nya jadi anak-anak IPA dengan anak IPS ya gerak kebut apa minat terhadap gerak tadi beda Pak benar yang dibilang sama Pak Indra tadi itu saja oke terima kasih Kak Ulfa izin kami sebagai pembawa acara dalam 1 menit ini merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Wahid kemudian Kak Andi Kak Indra juga tadi pada intinya Kak Ulfa masukan yang Kak Ulfa berikan kepada kami tadi bukan berarti tidak penting bukan berarti tidak penting namun itu juga penting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh terhadap perhatian peserta didik begitu terima kasih Kak Ulfa masukannya dan itu sangat berarti bagi kami Kak Andi Kak Wahid dan Kak Indra terima kasih atas masukan-masukannya terima kasih semuanya kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih kelompok satu yang telah mempresentasikan pemikiran hasil diskusi kelompoknya yang juga rekan-rekan dari kakak-kakak dari kelompok lain yang telah memberikan tanggapan dan masukannya selanjutnya kelompok dua dalam waktu 15 menit ke depan silakan kelompok dua Pak Ridho siap tayang Pak Ridho Sudah muncul lekat Scroll ke atas Pak Sudah muncul Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam untuk kakak-kakak yang ada di Zoom di kelas delapan ini kami dari kelompok dua yang terdiri dari saya sendiri Ulfarianti anggota kedua yaitu Ibu Leni yang ketiga itu Pak Indra yang keempat itu Pak Ridho yang kelima itu Pak Susilo dan yang keenam itu Pak Deni disini untuk diskusi kelompok dua yang itu yang berjudul penahapan konten dan aspek organisasi penugasan baik untuk judul besar ini akan dijelaskan oleh Kak Ridho tersendiri silakan Pak Ridho untuk menjelaskan dari terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum izin kakak-kakak sekalian izin untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan sebelumnya di materi penahapan konten dan aspek organisasi penugasan nah disini ada dua hal yang kami bahas dalam diskusi tadi yang pertama adalah mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran pejokal itu nah mengapa demikian karena tugas yang akan dilakukan harus berontesi pada tujuan pembelajaran dan pentingnya pengaturan pengorganisasian proses pembelajaran itu sendiri itu disebabkan karena setiap individu peserta didik itu memiliki pengalaman gerak yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga keterampilan yang dimiliki pun itu pasti beragam kemudian dengan adanya proses itu tahapan konten tersebut anak-anak lebih paham dalam sistematis geraknya yang akan dilakukan untuk mengetahui progres itu progres tugas gerak dalam rangka mengantarkan perjalanan peserta didik dari level pemula ke level yang lebih mahir kemudian permasalahan kedua itu bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas nah disini ada langkah-langkahnya yang pertama kami harus mengembangkan tujuan pembelajaran yang berdasarkan capaian sesuai dengan level atau kelas yang disusun secara sistematis dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut dan terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi ada pun langkah-langkahnya yang harus kami perhatikan adalah perencanaan awal kemudian ada desain gerak penyampaian tugas gerak latihan dan praktik pengawasan refleksi tindak lanjut serta yang terakhir itu motivasi baik itulah penjelasan dari kelompok kami mungkin dari kelompok lain ada yang perlu ditambahkan atau disusun kami persilakan ada kakak-kakak lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya siapa itu dengan kakak siapa itu kak Berdy kak Berdy terima kasih kak Ulfa kesempatannya izin kak Mulana saya mau bertanya kalau misalnya pada pertanyaan nomor satu itu kalau di sekolah saya contohnya ada anak yang berkebutuhan khusus jadi untuk tahapan kontennya untuk progres tugas segera dalam rangka mengantarkan perjalanan peserta didik dari level pemula ke mahir itu bagaimana mungkin ada masukan itu saja kak Ulfa terima kasih baik terima kasih Pak atas pertanyaan dari kak Berdy pertanyaan yang saya catat di sini bagaimana tahapan konteks untuk anak ABK dalam tugas gerak dalam pemahiran Pak ya dari dari level pemula ke mahir gitu itu kak silakan untuk kelompok dua Ibu Lenny dan kawan-kawan untuk salah satunya menjawab pertanyaan dari kak Perdy baik izin menanggapi kak Ulfa ya pertanyaan kak Perdy tadi bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus secara mencapai dari level pemula ke level mahir untuk anak yang berkebutuhan khusus di capaian yang terbaru yang dikirim oleh Kak Maulana kemarin ada khusus untuk capaian anak yang memiliki kebutuhan khusus disitu kita akan kembangkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut tidak dituntut sama dengan peserta didik lainnya karena ada capaiannya yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tersebut dan tuntutan kita pun tidak dituntut sama dengan peserta didik yang lainnya nanti perancangan pembelajarannya sedikit berbeda dengan anak peserta didik yang lainnya kemudian untuk pelaksanaannya mungkin anak tersebut kalau di teori tetap ikut mungkin kalau di prakteknya dia disesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki mungkin itu dari saya kalau ada yang lain menambahkan silakan Kak itulah jawaban dari beberapa dari anggota kelompok kami mungkin ada teman-teman yang satu kelompok ingin menanggapi mungkin seperti ini kalau dari kegupanan saya kita diawali dengan mengidentifikasi dulu kebutuhan peserta didik tersebut jadi dalam tahap ini jenis karakteristiknya seperti apa siswa yang berkumpul tersebut kemudian kali ini tujuannya untuk menyesuaikan bentuk tingkat kesulitan dan kedekatan pembelajaran yang akan kita menyesuaikan yang kedua kita menyesuaikan tujuan pembelajarannya dari hasil identifikasi tersebut secara realistis kita dapat apakah tujuan tersebut dapat dicapai oleh siswa tersebut jadi tujuan pembelajaran yang kita buat itu disesuaikan kemampuan dan kebutuhan individual siswa tersebut tahapan selanjutnya adalah perancangan tugas gerak adaptik jadi juga kita memodifikasi dan disesuaikan kemampuan siswa berkebutuhan itu tersebut kemudian penyampaian inklusinya secara tahap dalam hal ini kita melakukannya secara tahap dan menggunakan bahasa yang bergerana seperti itu Pak Terima kasih Baik itulah jawaban dari kelompok kami Pak Perdi apakah ada tanggapan lain Sudah cukup terima kasih Terima kasih Pak Perdi untuk rekan-rekan dari kelompok lain apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin bertanya kami persilakan Tangan Kak Ari Mbak Rupa Apakah ada pertarakan teman kelompok lain yang ingin bertanya kami persilakan Kak Ari Kak Ari Kak Ari Mbak Rupa Terima kasih atas waktunya menyambung pertanyaan dari Kak Perdi tadi Kak ini saya mengajarnya di kelas bawah untuk pembagian kita tahu kelas bawah itu belajarnya dasar gerak dasar lokomotor gerak dasar non-lokomotor nah itu untuk kemampuan level terendah sampai level tertinggi itu contohnya di gerak lokomotor itu seperti apa itu Kak Terima kasih Terima kasih Kak Ari untuk pertanyaan dari Pak Ari jawabannya dan kawan-kawan baik izin menanggapi pertanyaan Kak Ari tadi untuk kelas rendah mungkin di kelas 1 SD ya disini karena anak-anak di kelas 1 SD itu masih masa transisi kaut ke ED maka pola geraknya masih pola gerak dasar yang akan diajari mungkin level yang mudah dulu dari gerak yang berpindah tempat lokomotornya yang berjalan mungkin terus ke tingkat berikutnya baru lari pelan selanjutnya ke lari agak cepat terus jarak tempuhnya juga mungkin dari yang dekat ke jauh seperti itu pertama jaraknya dekat dulu kemudian nanti dijauhkan lagi diatur jaraknya mungkin dari yang 20 meter ke jadi 40 meter naik lagi ke 60 meter itu tingkatannya dari mudah ke sukar kemudian membuat media peralatan atau merancang media pembelajaran yang menarik buat anak-anak contohnya kalau lari bolak-balik diberi bola yang warna-warni anak-anak diminta untuk memindahkan itu untuk latihan gerak lokomotornya mungkin seperti itu Kak atau ada yang mau nambahkan dari saya mungkin itu Kak terima kasih oke nambahkan sedikit silakan Pak oke untuk pertanyaan sudah bagus Kak Ari tadi bagaimana untuk gerakan lokomotor nah disini gak lokomotor untuk mungkin benar uji Kak Leni tadi untuk anak tingkatan SD kelas 1 atau kelas rendah anak-anak biasanya dikasih untuk tadi jarak dekat dulu tahapan-tahapan mulai dari memindahkan kaki kanan kaki kiri mulai dari kita lihatkan gambar agar anak-anak bisa menangkap pembelajaran itu secara aktif Kak Ari jadi setelah anak-anak sudah menangkap gambar yang kita kasihkan anak-anak kita minta untuk mencontohkan atau melakukan gerakan tersebut Kak Ari mungkin itu saja Kak Ari terima kasih ijin nambahkan lagi Kak ya karena anak-anak kelas rendah itu kelas 1 itu masih sifatnya menirukan mungkin ya benar yang disampaikan tadi oleh Kakak sebelumnya kita beri gambar yang menirukan gajah berjalan mungkin menirukan katak berjalan seperti itu langkah-langkah geraknya masih dasar untuk latihan lokomotornya mungkin itu Kak terima kasih baik saya izin menambahkan Pak Ari kalau untuk gerak dasar di anak SD tadi benar saya rangkum seluruhnya gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat dan non-lokomotor gerak yang tidak berpindah dilanjutkan dengan gerak manipulatif yaitu gerak mix menendang mengiring misalkan dan dilanjutkan untuk klasifikasi keterampilan gerak Pak jadi klasifikasi keterampilan gerak itu ada gerak agal atau gerak 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 salah satu contoh gerak agal itu yang melibatkan otot besar contohnya itu melompat melompat tinggi atau melempar lembing misalkan kalau di anak SD dan kedua itu gerak halus gerak yang melibatkan otot halus seperti melepaskan busur panah atau seperti meletakkan bola ke tanah itu gerak-gerakan dasar yang dikombinasi dengan gerak lokomotor manipulatif dan non-lokomotor dikombinasi mungkin itu saja Pak yang bisa kami jawab dari kelompok kami bagaimana tanggapan dari Pak Ari baik terima kasih atas jawabannya Kak Leni Kak Skwiler sama Kak Ulpa tapi terkadang anak satu kelas satu SD kalau dibagi kelompok seperti itu ada beberapa mereka merasa bertanya kepada gurunya kok aku gak ngelakuin gerakan seperti itu kok aku ngelakuin gerakannya yang seperti ini terkadang kelas satu timbulnya ada efek bersedih dia tidak mencoba kayak gitu kalau di lapangan Kak yang saya rasakan mungkin ada penjelasan bagaimana menanggapinya atau gimana atau harus atau bolehkah untuk kelas bawah itu dijadikan satu materi minggu ke depan materi selanjutnya terus semuanya dengan materi yang sama begitu terima kasih baik terima kasih Pak Ari silahkan dikirim sebagi emak kita dan pengalaman mengajib baik saya akan menanggapi untuk tahapan tadi tidak dibagi tidak dibagi kelompoknya tapi ada tahapan yang gerakan yang mudah dulu dari dia gerakan berjalan mungkin ya bersama temannya bergandengan tangan jaraknya didekatkan kemudian dia sudah bisa mencapai itu baru jaraknya dijauhkan di level sedang kemudian dijauhkan lagi di level yang lebih tinggi lagi seperti itu selanjutnya dia gerak manipulatifnya dia menggunakan benda dia memindahkan benda-benda yang berwarna-warni tadi bisa berpasangan bisa berkelompok bisa individu nanti dia dilakukan dari pertama langkahnya dari jarak dekat ke jarak jauh sedang kemudian ke jauh seperti itu menanggapi boleh enggak itu dilakukan berulang kan kita pembagian materi itu kita sudah rancang sebelumnya di alur tujuan pembelajaran ada yang bisa dilakukan berapa kali pertemuan dan ada bisa dilakukan dengan mungkin hanya dua kali atau tiga kali pertemuan ada yang berkali-kali pertemuan sesuai dengan tingkat kesulitan materi pembelajaran yang kita akan sampaikan mungkin itu kak dari saya terima kasih oke boleh ditutup kak Ulfa sudah habis waktunya kita oke kak apakah sudah selesai kak Ulfa kelompok dua kak Ulfa ya demikiannya penjelasan dari kelompok kami mungkin apabila ada kurang ingin salah kami mohon maaf kepada Tuhan yang memanapun saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kelompok dua tampaknya diskusinya menghangat di akhir ya kak Ulfa ya di awal kalem-kalem terakhir tambah lama tambah panas diskusinya untuk kelompok dua ini selanjutnya kelompok tiga kakak-kakak silahkan berarti sampai jam 10 berapa nih 08 atau ya 10.08 ya kak 15 menit silahkan kelompok tiga untuk dimulai diskusinya Pak Ridho matikan ininya tayangannya saya screennya ya keluar di baridho share screen yang keluar keluar orangnya pak selamat menikmati halo kanopi oh selamat menikmati Ya silakan Apa aku moderator Yang ketik tadi siapa? Si Huan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Fasilitas operator Kamulana Disini dari kelompok 3 Kami beranggung Saya sendiri Kemudian Pak Naufi Kemudian Pak Iwan Ada Ibu Desi Selamat menikmati lagi Pak Pak Iwan Ada Pak Ferdi Kemudian ada Pak Wahyu Nanti di kelompok kami Akan dibacakan oleh Pak Iwan Kepada Pak Iwan Kami persilapan Halo Pak Iwan Iya Kak Halo Kak Langsung Kami akan mendiskusikan Hasil diskusi dari kelompok 3 Yang pertama itu Apa yang dimaksud dengan isyarat CU Pembelajaran Menurut hasil diskusi dari kelompok Secara definisi Isyarat pembelajaran adalah suatu kata Atau frasa yang mengidentifikasi Atau mengkomunikasikan kepada murid Ciri-ciri penting Dari suatu keterampilan atau tugas Kemudian Yang selanjutnya Seberapa penting CU CU Pembelajaran ini Berperan dalam efektivitas pembelajaran PJUK Berikan alasannya Menurut kelompok kami Sangat penting Karena Isyarat pembelajaran Dapat meningkatkan motivasi Dan keterlibatan siswa Dengan memberikan isyarat Yang jelas dan spesifik Guru dapat membantu peserta Atau siswa merasa lebih percaya diri Dan siap menghadapi tantangan Dalam setiap aktivitas fisik Atau pembelajaran Dan yang kedua Isyarat Juga bisa berupa pujian Atau dorongan yang membuat Siswa merasa dihargai Dan termotivasi untuk terus berusaha Hal ini sangat penting dalam PJUK Dimana motivasi dan semangat Sangat mempengaruhi kinerja dan partisipasi siswa Selanjutnya Isyarat pembelajaran Membantu dalam penilaian dan umpan balik yang efektif Guru Dapat menggunakan isyarat untuk memberikan umpan balik langsung dan koreksi kepada siswa Sehingga mereka dapat segera memperbaiki kesalahan dan meningkatkan keterampilan mereka Yang selanjutnya Isyarat tersebut bisa berupa Tanda, tangan, gestur, atau bahkan penjelasan singkat yang membantu siswa memahami Apa yang perlu diperbaiki Dengan demikian Isyarat pembelajaran tidak hanya membantu dalam proses pengajaran Tetapi juga dalam penilaian Kemajuan kemajuan siswa secara keseluruhan Selanjutnya Mendorong keterampilan komunikasi nonverbal Kemudian membantu menciptakan kedisiplinan di dalam kelas Selanjutnya Apa yang perlu diperhatikan oleh guru PJUK Supaya dapat menyampaikan komunikasi isyarat Pembelajaran secara efektif Yang pertama Jelas dan tegas Isyarat atau CUE Yang diberikan harus jelas Dan tegas Pesan ini Yang ingin disampaikan harus mudah dipahami Oleh semua pesetadik Tanpa ambigu Konsisten Yang kedua Konsisten Gunakan isyarat atau CUE Yang konsisten Dan sudah disepakati sebelumnya Dalam kelas Konsistensi ini membantu peserta didik Untuk lebih cepat merespon dan memahami instruksi Yang ketiga Variasi dalam isyarat Sesuai isyarat Dengan jenis instruksi atau aktivitas yang dilakukan Misalnya isyarat Untuk memulai Berhenti Mengubah Arah gerakan Atau menunjukkan teknik tertentu Kemudian yang keempat Posisi dan gerakan tubuh Gunakan posisi tubuh dan gerakan Yang jelas untuk memperkuat isyarat verbal Misalnya Mengangkat tangan Atau memberikan isyarat berhenti Atau menggerakkan tangan ke samping Untuk isyarat Mengubah arah gerakan Ya itu saja Selanjutnya kembali ke moderator Oke terima kasih Masukkan terhadap lampau 3 Baga yang mau Menanggapi atau berhenti Kami persilakan Untuk oleh si HM Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Ibu Pak Ibu Nuspa Ibu Nuspa Yang sering dilaksanakan Selama penolongan proses Pembelajaran Ya Bu Ya Bu Ya Oke bisa dibantu Pak Nohli Silahkan Pak Nohli Oke terima kasih untuk elaborasi dari pertanyaan dari Kak Lohfadali secara umum kita sebagai guru pasti semuanya memiliki isyarat dan petunjuk masing-masing sesuai dengan kebiasaan kita dalam mengajar disini isyarat yang kami lakukan banyak mungkin dari isyarat gerak maupun isyarat visual dalam artian secara-sara tersebut harus memiliki pertama akurat dalam artian kita itu memberikan instruksi kepada siswa itu secara tepat sesuai dengan jawaban yang soal kedua tadi harus tepat dan jelas jadi sehingga apapun yang kita isyaratkan kepada peserta didik peserta didik mampu untuk melakukan gerakan itu secara efektif sesuai dengan instruksi yang kita lakukan kemudian juga syaratnya itu juga harus bersifat singkat dan jelas dan itu penting jadi instruksi yang singkat jelas dan penting itu harus dilakukan oleh peserta didik kemudian isyarat yang berikutnya juga harus memiliki konsep yaitu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka sesuai dengan bahasan dari kelompok sebelumnya dari gerakan awal yang pemula sampai ketika mahir disesuaikan dengan jinjang keterampilan gerak peserta didik masing-masing kemudian juga disesuaikan dengan konsep geraknya konsep geraknya itu ada empat kalau tidak salah konsep gerak tubuh sendiri kemudian ruang usaha dan keberlanjutan jadi kalau secara spesifik ya instruksi itu banyak jadi kita menyuruh anak lari berarti ya silakan lari nak nah kemudian kita arahkan ke kiri berarti kita menggunakan konsep ruangnya konsep gerak ruangnya atau berbalik atau ke kiri atau ke kanan itu merupakan salah satu isyarat yang kita gunakan kemudian misalnya kita memotivasi dengan menambah kecepatan itu berarti beruburan konsep gerak dalam hal usahanya kemudian hal-hal lain yang menjadi instruksi kita kadang juga tidak hanya verbal instruksi juga bisa kita secara isyarat dengan mungkin jari atau fluid fluid itu juga termasuk isyarat yang kita lakukan sebagai guru PGOK mungkin itu dari saya mungkin rekan-rekan kelompok tiga ada yang menambahkan silakan terima kasih Pak Nopi jadi Pak Nopi saya menambahkan bentuk-bentuk isyarat itu banyak tentunya dalam pembelajaran PGOK bisa menemukan fluid bisa menambahkan gerak tangan kemudian contohnya isyarat mulai star bisa menggunakan angkat tangan kemudian bisa mengucapkan kata mulai kata go kemudian 1, 2, 3 tidak masalah kemudian isyarat berhenti atau stop itu bisa mengucapkan bisa mengangkat tangan kemudian bisa mengucapkan lapas stop atau berhenti kemudian isyarat ganti arah posisi akan lagi jogging kita ada isyarat ganti arah ke kanan tangan kita kearahkan ke kanan arah ke kiri tangan kita kearahkan ke kiri kemudian stop kita bisa menggunakan hit stop kemudian di perkencang larinya bisa menggunakan kuih dengan naga seperti kemudian dan sebagai isyarat untuk merapikan barisan lancar depan lancar kanan istirahat itu bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran kejauh kemudian isyarat berkomunikasi kesehatan tanda-tanda istirahat kemudian duduk kemudian luruskan kaki ke depan kemudian jangan ada yang bengkok dan sebagainya contoh isyarat permainan menyajikan bola kemudian menyajikan gambar banyak isyarat yang sering kita gunakan nah isyarat tersebut yang sering kita gunakan dalam BCOK itu tidak lain banyak menggunakan isyarat fluid contohnya itu saja yang sering pengalaman kita dalam proses pembelajaran mungkin jawaban dari kami kalau ada kelompok lain baik coach sudah komplit jawabannya terima kasih waktu menunjukkan 062 menit lagi oke kalau tidak ada terima kasih atas waktunya isyarat dalam pembelajaran itu sangat penting karena membantu fasilitas komunikasi dan meningkatkan keterlibatan peserta didik proses pembelajaran memastikan bahwa instruksi atau arahan yang diberikan kita dipahami dengan jelas oleh semua orang di kelas dengan menggunakan isyarat yang tepat dan konsisten guru dapat diciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dan efesien serta membantu peserta didik dalam respon dalam tepat dalam waktu yang sesuai ini rangkuman dari kami oh ada Kak Juande silahkan Kak Juande waktu kami persilahkan satu menit terima kasih Kak dengan waktu yang sempit ini dikasih langsung aja Kak pertanyaan pertanyaan begini bagaimana cara merancang dalam kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak tadi dengan didukung dan merangsang tugas-tugas yang diberikan tugas-tugas gerak yang sudah diberikan dalam pembelajaran Pek Joppa itu contoh-contohnya gimana contohnya kemudian bagaimana cara memastikan bahwa semuanya bahan yang dan sumber yang sudah disediakan atau tersedia dan mudah dijangka oleh anak-anak kemudian dapat digunakan dalam pembelajaran di PJO terima kasih di Bukal di Bukal Halo 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 putus-putus kali nomor satu gitu gimana Oh ya saya ulangi kak ya bagaimana Hai bagaimana cara merancang kelas iya lu kak iya bagaimana cara merancang Hai bagaimana cara merancang kelas Hai merancang kelas yang didukung dan merangsang dengan merangsang Hai untuk tugas gerak yang digunakan dalam pembelajaran pjokan Hai itu kak dari kakak nomor satu kak orangnya hai 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 kalau Contoh men conocer yang merangsang dengan bernajang merangsang Hai MAC yang bermanfaat Hai yang merasa dalam proses pembelajaran POJU, Kak. Benar, ya? Halo? Halo, Kak Jandung. Bagaimana cara merancang kelas? Iya, Kak. Lalu itu merancang juga tujuan pembelajaran. Bagaimana, Kak? Tujuan pembelajaran yang jelas, perencanaan aktivitas yang merancang dan jelas? Bagaimana cara merancang kelas untuk ya, ini ada ada Bagaimana cara merancang kelas waktu habis yang didukung dan merancang untuk tugas gerak menggunakan pembelajaran di Jogak. Oke, Kak Jandung. Karena waktunya sudah habis, saya akan menjelaskan secara singkat untuk merancang dan merancang pembelajaran dengan tugas gerak dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian perencanaan aktivitas beragam dari awal, pendahuluan, inti, keadaan penutup kalau kita di olahraga, pemanasan, inti, ke pendinginan. Kemudian metode pengajaran yang kita pakai, fasilitas yang kita gunakan dalam proses pembelajaran olahraga, khususnya. Kemudian evaluasi atau umpan balik. Itu yang menurut cara cara merancangnya. Oke, terima kasih Kak Jandung. Untuk pertanyaan dua, mungkin nanti kita sambung lagi karena waktu sudah habis. Mohon maaf karena tidak kepuasan dari kami untuk menjawab sebuah sesuatu yang sudah dipertanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi dan rekan-rekan di kelompok tiga, Kak Kak. Ini diskusinya santai tapi dalam ya, Kak Kak. Yang kelompok tiga ini. Selanjutnya di waktu tersisa ini saya akan kembali mempresentasikan layar. Kita sudah sampai di presentasi dan diskusi ini. Selanjutnya ini kakak-kakak pesan kunci yang perlu kita ingat dari diskusi kita hari ini adalah cara guru dalam mendapatkan perhatian peserta didik mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau Q tadi isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK Oke cara kita sebagai guru mendapatkan perhatian peserta didik mengembangkan konten dan mengkomunikasikan pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK saya lanjutkan selanjutnya refleksi kakak-kakak dalam 10 menit terdepan menurut kakak-kakak sekalian dalam pembelajaran ini mana yang paling informatif dan mengapa silahkan siapa yang mau coba memberikan refleksinya bagian mana yang paling informatif dan mengapa bagian itu yang jadi informatif silahkan kak sekarang memberikan refleksinya oke kalau tidak ada saya mau dengar kak Denny hari ini kak Denny gimana bisa kak Denny bisa open night kak Denny Adrianso ya kak kak Denny oke boleh memberikan refleksinya kak Denny oke terima kasih sama wala dari hasil yang saya dapat hari ini minimat saya tidak terlalu aktif hari ini karena tadi di di acara orang meninjau agak jadi sudah kemudian baru pulang-pulang baru bisa minimat dengan baik di kelas pembajaran ini mohon maaf sebelumnya karena saya terima kasih saya mendapatkan informasi yang lebih informatif dari pembelajaran ini yaitu yang pertama dalam proses pembelajaran guru harus merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga target yang ingin capai kepada kita tadi kita dapat tercapai kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bahasa atau keyword yang yang kita gunakan untuk memberikan intusi-intusi yang berupa sifal yang berupa verbal maupun non-perbal terima kasih oke terima kasih kak Denny sudah menyampaikan refleksinya bahwa perancangan pembelajaran harus mantap kak Denny menurut kak Denny dan juga QQ apa tanda-tanda itu untuk memudah mengkomunikasikan isyarat-isyarat itu boleh berupa verbal dan non-verbal untuk mempermudah atau agar pembelajaran ini lebih efektif satu lagi apa refleksinya satu lagi ini kakak-kakak siapa yang mau mencoba apakah informasi ini dapat meningkatkan efektifitas mengajar PJOKA Bapak Ibu di kemudian hari berikan alasannya maksudnya informasi di pembelajaran hari ini kakak-kakak terakhir ini kak siapa yang mau apakah dapat meningkatkan pembelajaran kakak-kakak di kemudian hari berikan alasannya ada yang mau mencoba memberikan refleksinya terkait ini jika sudah ada kak Ulfa silahkan baik terima kasih pak atas kesempatannya jadi menurut saya dari refleksi pembelajaran pada hari ini sangat dapat meningkatkan aktivitas kita mengajar PJOKA di semester awal nanti karena dengan kita memusahkan perhatian kepada peserta didik untuk langkah awal kita dapat mengkoordinir atau mengkoordinir untuk tahap selanjutnya yaitu tahap persen dan dilanjutkan dengan memberikan isyarat dalam pembelajaran baik itu dari isyarat untuk memulai atau mengumpulkan peserta didik itu juga termasuk sangat penting untuk dalam mengorganisir dari peserta didik itu tersebut jadi kedepannya dengan melakukan dengan melakukan pengorganisir itu sangat penting dan termasuk pemusatan perhatian itu sangat penting untuk menjadi langkah awal kami dalam mengajar dilanjutkan dengan konten dalam perencanaan konten tadi Pak mungkin ke depannya kami akan berubah mungkin ke depannya kami bisa berubah sesuai dengan tahapan pembelajaran yang diberikan pada saat ini oke udah Kak Ulfa jadi jadi siap ya Kak Ulfa meningkatkan kualitas pembelajarannya atau meningkatkan efektivitas mengajar PJOK yang baru nanti untuk kita semua yang ada di ruangan ini dan juga nanti kepada peserta diseminasi yang akan kita sampai sehingga pembelajaran PJOK menjadi lebih efektif demikian kakak-kakak untuk pertemuan hari ini terima kasih atas segala perhatian dan apa dan diskusinya tadi yang saya dengar menarik setelah ini kita masih ada satu pertemuan lagi di hari kamis susah ya kak-kakak LMS diperhatikan insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan juga memeriksa LMS kalau tidak hari ini besok untuk jadwal hari kamis nanti akan saya sempat demikian kemudian terima kasih atas keadirannya sekali lagi selamat istirahat selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh